Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman prikindergatan Apa kabar? Wah ketemu lagi ya sama Miss Dinda Dalam Religious Education Sebelum Miss Dinda mulai cerita Miss Dinda mau bicara dulu ya ke papa mama Oke? Baik bawa ibu Dalam kegiatan Religious Education kali ini Kami akan mengangkat tema tentang bulan ramadhan Tujuan dari kegiatan ini adalah Anak-anak dapat memaknai arti spesial bulan ramadhan Dan mengidentifikasi ibadah-ibadah khusus yang ada di bulan ramadhan Kemudian anak dapat merelasikan isi cerita dengan kehidupan sehari-hari Dan kami harapkan bapak ibu dapat mendampingi anak-anak Selama melihat video ini Dan memaknai setiap peristiwa yang ada di video ini Oke teman-teman Terima kasih ya sudah memberi kesempatan Miss Dinda Untuk berbicara dengan papa dan mama Sekarang sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini Kita awali dengan berdoa dulu ya Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmah Warzukni fahmah Amin Oke kita mulai ya Kali ini Miss Dinda punya cerita baru loh Yuk kita dengarkan ceritanya Dan selamat berdiskusi dengan papa dan mama ya Karim sedang membantu ibu mencuci baju Karim melihat ada tumpukan mukena, sarung, dan sajadah yang akan dicuci Karim pun bertanya Ibu kenapa ibu mencuci banyak sekali mukena, sarung, dan sajadah Ibu menjawab Karena sebentar lagi bulan ramadhan Dan bulan ramadhan adalah bulan yang spesial Teman-teman tahu bulan ramadhan itu apa Dan kenapa ya kos spesial Oh jadi spesial karena amalan kita saat beribadah di bulan ramadhan Jadi berlipat ganda ya bu Bulan ramadhan itu berapa lama sih bu Teman-teman menurut kalian berapa lama ya bulan ramadhan itu Ibu kembali berkata Karim kita menyiapkan mukena, sarung, dan sajadah ini Karena akan ada sholat setiap hari Di malam hari Selain sholat wajib Teman-teman sholat apa ya yang khusus ada di bulan ramadhan Ibu kembali berkata Di bulan ramadhan ini kita juga akan beribadah puasa Karim Karim mau coba ikut berpuasa Teman-teman tahu apa itu puasa Apakah kalian juga ikut papa mama berpuasa Menurut surat Al-Baqarah ayat 183 tertulis Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Dan sebelum memulai puasa Kita akan membaca niat berpuasa Yuk kita coba ucapkan Yang artinya Aku niat berpuasa esok hari Untuk menunaikan kewajiban puasa Pada bulan ramadhan tahun ini Karena Allah ta'ala Karim berkata Berarti Karim akan berpuasa selama sebulan ya bu Iya Karim Jangan lupa juga untuk beribadah Dan di bulan ramadhan ini Semua perbuatan bayi kita Akan bernilai ibadah loh Ayo Karim Kita bersiap-siap Dan tetap melakukan kebaikan Wah Karim jadi gak sabar nih bu Untuk mulai bulan ramadhan Nah begitulah cerita kita hari ini Gimana diskusi kalian dengan papa mama? Miss Dinda tunggu ya cerita dari kalian Oke? Tapi sebelum kita akhiri kegiatan hari ini Mari kita baca Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh